Selamat bagi 18,8 juta KPM yang sudah ditransfer uang 400 ribu rupiah tunai di kartu KKS Merah Putih Fix cair bantuan senilai 500 ribu rupiah Ada 53.161 KPM di 26 provinsi daerah mana saja Nah seperti apa beritanya dan informasinya mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira Bagi keluarga penerima manfaat utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Selamat bagi KPM 18,8 juta yang sudah ditransfer uang 400 ribu rupiah tunai di kartu KKS Merah Putih Fix cair bantuan senilai 500 ribu rupiah ada 53.161 KPM di 26 provinsi daerah mana saja Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama tentunya jangan di skip Agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel Nauravlog mohon dukungannya untuk subscribe Like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rejeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robbal ngalamin Dan juga sahabat sosial dukung terus channel Nauravlog hingga 100 ribu subscribe Nanti kita akan bagikan 3 kaos edisi Nauravlog collection kepada penonton setia yang beruntung Dan juga di akhir periode bulan Desember 2023 Atau tepatnya di awal tahun 2024 mendatang Kita juga akan bagi-bagi giveaway dengan total ratusan ribu rupiah kepada penonton setia Yang sudah subscribe, like, komen, dan share Dan tentunya menonton hingga akhir setiap video terbarunya Terima kasih yang sudah setia Semoga teman semuanya lancar rejakinya Amin, amin, ya robbal ngalamin Nah baik sahabat sosial dimanapun Anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Nah sahabat sosial dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita sudah memasuki di tanggal 13 Desember 2023 di hari Rabu ya Sahabat sosial atau kita sudah memasuki di pertengahan bulan Desember 2023 Nah desah-desus untuk pencairan BLTL Nino 2023 Apakah sudah mulai terlihat? Baik itu lewat kartu KKIS ataupun PT POS Indonesia Nanti kita akan cabarkan ya sahabat sosial dimanapun Anda berada Dan Alhamdulillah ada berbagai wilayah di Indonesia Khususnya ada 26 provinsi Ada bantuan sosial yang sudah disalurkan Bantuan terbaru tentunya ya Sahabat sosial bantuan apakah tersebut? Nanti kita akan cabarkan kepada teman-teman semuanya Nah baik kita akan bahas terkait Selamat bagi KPM 18,8 juta Yang sudah ditransfer uang 400 ribu rupiah tunai Di kartu KKS Merah Putih Sahabat sosial Nah bantuan tersebut apa sih? Apakah bantuan BLTL Nino? Atau bantuan sosial apa? Mari kita cabarkan kepada teman-teman semuanya ya Nah tentunya kita mengutip dari media sosial ya Khususnya Facebook teman-teman semuanya Ada banyak sekali Keluarga menerima manfaat Yang hari ini menerima bantuan sosial 400 ribu rupiah Nah kita akan kulik ya Sahabat sosial apakah bantuan sosial tersebut Terkait BLTL Nino Atau bantuan sosial yang lain Baik teman-teman semuanya Kita lihat di layar kaca ya Baru saja teman-teman semuanya di Bank BSI Yang BPNT kemarin masih zong Sudah cair bun Saya di Pedada Biren ya Aceh tentunya Yaitu masuk 800 ribu rupiah teman-teman semuanya Artinya cair 400 ribu rupiah Dua kali sekaligus ya Untuk alokasi September, Oktober, November, Desember 2023 ya Itu adalah bantuan sosial BPNT Untuk 4 bulan sekaligus teman-teman ya Bagi warga Aceh silahkan di cek Yang belum cair kemarin Baik itu September, Oktober, November, Desember Karena dicairkan bareng ya Sahabat sosial dimanapun Anda berada Dalam satu waktu hari ini Yaitu 800 ribu rupiah Alhamdulillah bagi yang sudah masuk Bagi yang belum Masih ada waktu teman-teman semuanya Hingga tanggal 31 Desember 2023 Sebelum nanti Apabila tidak ambil bansosnya Maka akan diblokir untuk kartu KKS teman-teman semuanya Kemudian yang kedua Mangga dicek wilayah Indramayu ya Dacair entah bantuan BPNT Atau apa El Nino Yang jelas ada isi 400 ribu rupiah teman-teman semuanya Jadi KPM tersebut bingung Itu bantuan PKH, BPNT, atau BLT El Nino ya Sahabat sosial Nah setelah kita pantau teman-teman semuanya Bantuan tersebut adalah masih Bantuan sosial BPNT Alokasi bulan November dan Desember 2023 Jadi bukan bansos BLT El Nino ya Karena nanti kita juga melakukan pengecekan saldo Untuk bantuan sosial BLT El Nino Hingga sore hari ini Pukul setengah 5 sore teman-teman semuanya Saldonya masih kosong untuk BLT El Nino ya Kita berharap nanti kita akan selalu pengecekan saldo Setiap hari Agar teman-teman semuanya tidak usah bolak-balik ke ATM Mengetahui bantuan sosial BLT El Nino sudah masuk atau belum Sahabat sosial Baik lewat PT Post Indonesia maupun dari kartu KKS Jadi yang masuk tersebut adalah BPNT alokasi bulan November dan Desember ya Selamat dan apabila Yang sudah cair November dan Desember Dipastikan nanti KPM BPNT murni dan BPNT plus BKH Itu mendapatkan bansos yaitu BLT El Nino ya Jadi catatan bagi KPM 18,8 juta tersebut Kemudian kita ke topik yang kedua teman-teman Yaitu fix cair bantuan senilai 500 ribu rupiah Ada 53.161 KPM Di 26 provinsi daerah mana saja Nah teman-teman semuanya Alhamdulillah setelah kemarin ada isu bahwa Bansos Rice Cooker gratis diundur hingga Januari 2024 Ternyata Alhamdulillah pada hari ini Ada yang sudah disalurkan Khususnya wilayah DKI Jakarta Sudah mulai disalurkan untuk bantuan sosial Rice Cooker gratis Teman-teman semuanya ya Alhamdulillah Ada 53.161 KPM di 26 provinsi sahabat sosial Diantaranya DKI Jakarta, Provinsi Banten dan lain sebagainya teman-teman ya Nah kita akan bacakan sedikit terkait informasi Pembagian Rice Cooker ya Kepada teman-teman semuanya tentunya Ada 5 merek nih sahabat sosial Yang dibagikan ataupun yang bekerjasama dengan pemerintah Terkait penyeluruhan bantuan sosial Yaitu Rice Cooker gratis ya teman-teman Pembagian Rice Cooker tahap awal dimulai pada 12 Desember 2023 Dengan menyasar 53.161 rumah tangga yang tersebar di 26 provinsi Ada 5 merek Rice Cooker yang digunakan pemerintah dalam program tersebut ya teman-teman semuanya 5 merek AML yang memenuhi spesifikasi pada e-katalog Dari beberapa badan usaha yang mengikuti proses pengadaan Yakni Kosmos, Maspion, Miyako, Sanken dan Sekai Jadi teman-teman semuanya nanti akan mendapatkan Diantaranya Magicom ataupun diantara Rice Cooker Yaitu tadi Kosmos, Maspion, Miyako, Sanken dan Sekai ya Bagus-bagus teman-teman semuanya untuk Rice Cookernya ya Kapasitasnya adalah 1,8 hingga 2,2 liter Kemudian sudah berleber standar nasional Indonesia hemat energi Rice Cooker dibagikan di tempelistiker petulisan hibah kementerian SDM Dan tidak untuk dijual belikan teman-teman semuanya Dalam paket tersebut Rice Cooker juga disertakan brosur pola pemakaian Untuk menjadi pedoman bagi masyarakat dengan daya listrik 450 V Amper ya sahabat sosial jadi nanti akan bisa lebih irit atau bagaimana Dan tentunya untuk mengurangi pemakaian dari gas LPG 3 kg di tahun 2024 mendatang Karena di tahun 2024 gas LPG akan dibatasi untuk pembelian keluarga menengah ke atas ya Kalau untuk masyarakat miskin masih bisa mengakses atau membeli secara bebas untuk LPG 3 kg Nah itulah sahabat sosial Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh